Kisah Bangsa Petualang Jelit 25 Di dalam hatinya Oet Saipak mencaci, dasar muka tebal. Mengapa kau tidak mau menyebut bahwa kau menderita bersama tentara? Sebenarnya ia hendak mengatakan lainnya yang lebih tajam akan tetapi Chin Siang mengedipi mata. Aku justru hendak menanyakan Siang Ya, kata orang Si Chin ini, yang sabar dan pandangannya jauh. Siang Ya mengundang Tia Tawut, ada urusan penting apakah yang hendak dibicarakan? Tidak, tidak apa-apa sahut kok Tiong cepat titik dia berjasa sudah melindungi Seri Baginda Lohu belum pernah bertemu dengannya, dari itu Lohu mengundang dia untuk duduk dan beromong-omong. Berkata begitu Perdana Menteri ini melirik Tia Molekla kuatir orang nanti menceritakan segala apa hingga ia bakal menjadi hilang muka. Syukur untuknya si anak muda bungkam. Berkata Chin Siang pula, kalau tidak ada urusan yang penting, kami justru hendak bicara dengan Tia Tawut. Nah izinkan kami mengundurkan diri. Hatinya kok Tiong berdebaran, dia justru menyesal tak dapat menyuruh orang pergi, maka perkataannya Chin Siang sangat mengirangkan padanya, akan tetapi walaupun demikian, dia masih berpura menahan buat bicara lagi. Beberapa patah kata, habis mana dia mengantarkan mereka itu bertiga keluar. Tiat Molek membuka tindakan lebar, memperdengarkan tertawa dingin. Di waktu berlalu, ia tidak membuka suaya apa-apa dan juga tidak memberi hormat lagi kepada Perdana Menteri itu, hingga ia membuatnya kok Tiong mendongkol bukan buatan, baru sesudah berada di dalam rimba ia membuka mulutnya, buat bernapas guna melegakan dadanya yang pepat. Bagaimana kamu ketahui aku berada di tempatnya yo kok Tiong demikian pertanyaannya yang pertama. Oe Tia Pak tertawa. Koma Tiang Lok Kong Chu khawatir kau nanti dapat susah ia menyuruh kami pergi untuk melindungi musahutnya, la tertawa ada artinya. Memang Tiang Lok Kong Chu tidak segera kembali ke kamarnya, la bersembunyi di dalam rimba huga ia mendapat dengar pembicayaannya Oe Bantong dengan Tia Cheng. Ia menjadi kaget dan bingung mendapat tahu si anak muda. Di undang yo kok Tiong mulanya ia tidak tahu mesti berbuat apa, syukur ia lantas mendapat pikiran, maka lantas ia menyuruh seorang kebiri memanggil Oe Tia Pak dan Chin Siang buat menitahkan mereka berdua pergi melihat. Ia mengajari akal bagaimana mereka itu harus menemui si Perdana Menteri. Oe Tia Pak tertawa pula. Kong Chu khawatir kau nanti dicelakai Oe Kok Tiong, ia khawatir bukan main hingga ia duduk salah berdiri salah kata ia lagi. Kelihatannya ia mengandung sesuatu maksud terhadap dirimu. Mukanya molek merah hingga telinganya panas. Oe Tia Toako, tak dapat kau berkelakar secara begini katanya, mencegah. Si muka hitam tertawa pula. Kenapa tak dapat katanya? Aku pun tidak berkelakar. Kong Chu menjadi seorang puteri yang harus menikah, kalau ia menikah denganmu, apakah halangannya? Eh adik Tiat, jikalau ia menjadi tuan puari yang lainnya tidak berani aku menganjurkan kau menikah dengannya. Tiang Lok Kong Chu adalah lain. Dia puteri yang cerdas yang mengerti segala apa, sedang juga dia mengerti silat dan surat. Untuk kaum wanita, dialah seorang gagah. Beruntunglah kau jikalau kau menikah dengannya. Terhadap Yoko Tiong dapat molek mengumbar hawa amarahnya. Terhadap Oete Caipak? Tidak, Oete Depak juga bermaksud sungguh-sungguh. Maka terhadap sahabat ini mau ia bicara tenia terang. Komato aku tidak tahu, aku telah mempunyai tunangan, katanya. Oete Caipak melongot, terus ia tertawa. Dasar kau sembrono. Tanda seru. Katanya. Siapa tidak tahu, dia tidak bersalah. Saudara Tiat harap kau maafkan aku si Laohek yang telah salah omong. Apostrof. Chin Siang sebaliknya menanya. Saudara Tiat, siapakah tunanganmu itu titik? Ialah anaknya Lociampo Honcem, molek memberitahukan. Dua-dua Chin Siang dan Oete Caipak tertawa terbahak. Kiranya orang yang dikenal baik seru mereka berbareng. Memang nona itu menang banyak apabila dia dibandingkan dengan Tiang Lok Kong Chu. Kemudian Oete Caipak meneruskan, aku tidak percaya Yoko Tiong demikian baik hati. Tak perlunya tanpa maksud dia mengundang kau datang duduk memasang omong di sini. Sebenarnya dia mempunyai arusan apakahft. Molek mendongkol sekali, tapi ia beri keterangan. Dia menghendaki aku menjadi gundalnya katanya sengit. Lalu ia menjelaskan maksudnya Dorna itu, yang telah membujuk dan mengancam padanya. Ia hanya tidak sebet halnya Kok Tiong mau jadi comblang, untuk jodohnya, Yoko Tiong menjadi Dorna Tian dan rakyat gusar palanya, kata JM Siang, kalau dia tidak insaf dan berubah kelakuannya, entah bagaimana NNTI jadinya. Jangan-jangan negara pun bakal lenyap di tangannya. Koma tadi ada dua orang utusan dari O Igor datang mohon bertemu dengan Yoko Tiong to aku atau tidak kemudian molek tanya Chin Siang. Koma aku telah mendengarnya, sahut orang yang ditanya titik. Sebenarnya mereka bukan diminta untuk datang oleh Yoko Tiong. Kaisar Hian Chong terdesak oleh pemberontakan, ia tidak berdaya, ia hendak minta bangsa asing untuk menindas pemberontakan itu. Dalam hal ini, dia tidak memikir panjang. Begitulah ia minta bantuan bangsa O Igor, maka bangsa itu mengirim perutusannya yang terdiri dari dua orang anggauta itu. Syarat yang diajukan bangsa O Igor itu berat, kota atau da'ah yang dia dapat dudukan wanita dan barang berharga semua harui menjadi miliknya. Kaisar Lantas bermupakatan dengan Tan Goan Liwiedi Anso Gui Hangcin dan lainnya, semua menteri dan panglima itu menolak. Melainkan Yoko Tiong seorang menyatakan setuju. Alasannya ialah. Janganlah. Karena urusan kecil, kita menggagalkan urusan besar. Artinya, biarkan bangsa asing itu merampas orang-orang perempuan dan barang berharga kita, asal negara ketolongan. Beberapa orang lantas mengikuti angin berubah haluan, menyetujui pikiran Yoko Tiong itu, karenanya, kedua pihak menjadi memperebut alasan, hingga urusan menjadi gantung. Kalau begitu rupanya perutusan O Igor itu telah melihat jalannya maka mereka mengambil jalan menghubungi Yoko Tiong, Cins yang mengutarakan dugaannya. Tentulah mereka mau minta bantuannya Yoko Tiong dan Yoko Ihui guna membujuk kisiri bakenda. Hin, dengan demikian, pastilah sudah Yoko Tiong makal menerima banyak uang dan permara. Molek gusar sekali. Kata dia teras, jikalau Yoko Tiong tidak menghiraukan rakyat, rakyat juga tidak menghendakinya lagi. Perlahan, saudara Tiat, kata Cins yang. Segala apa biarkan seri baginda yang memutuskan, kita sendiri tak dapat kita bicara sembarangan. Jikalau ada orang dengar suaramu ini, kau dapat dituduh sebagai pengkhianat koma. Oetetai pak pun gusar. Cinto aku, apakah kau pun takut tanyanya? Apakah dapat kita membiarkan Yoko Tiong berbuat sesuka-sukanya saja? Chin Biang menyeringai sedih. Habis, apakah dapat kau membinasakan Yoko Tiong? Ia balik tanya. Dengan impianmu, kau cuma dapat menggertak dia. Apabila sampai terjadi benar-benar sampai terjadi kau menghajar dia, aku khawatir seri baginda bisa melupai jasa besar leluhurmu. Pangkat kita cuma liong kieto woete, tugas kita cuma melindungi keselamatan seri baginda, karenanya urusan. Negara yang besar bukanlah urusan yang depat kita campur mengurusnya. Oetetai pak mendongkol sekali. Kata ia kalau sampai terjadi Yoko Tiong menyentuh aku, biar aku mesti kehilangan jiwaku, pasti, akan aku hajar dia. Sudah, sudah. Chin Siang kata pula jangan kita mengumbar saja nafsu amarah kita. Marilah kita tidur. Habis mengumbar kemendongkolan itu, Oetetai pak pun dapat menyabarkan diri. Sebaliknya dengan molek. Malam itu, pikirannya sangat kusut, sampai ia tidak dapat tidur pulas. La berkata di dalam hati, Raja dengan Yoko Tiong menjadi sanak satu dengan lain, maka Raja tidak nanti menegur atau menghukum iparnya itu, sedangkan para menteri juri terhadap pengaruhnya si Dorna. Bahkan Chin Toa Kosungkan membangkitkan kemarahan Dorna itu. Ah, apakah benar sudah tidak ada daya lagi untuk menyingkirkannya? Masih ada satu hal lain yang membuat anak muda ini pusing itulah Tiang Lok Kong Chu, yang pergaulannya dengan ia makin akrab. Chuan putri itu yang selalu mencari jalan merapatnya. Ia sendiri tak sedikit juga ia menaruh hati pada putri itu. Sampai malam tadi Tiang Lok bicara dengannya dan Yoko Tiong menimbulkan soal jodoh mereka, juga kata-katanya Oetetai Pak mau atau tidak, ia jadi memikirkannya. Koma sampai pun Oetetai Toa Ko telah mendapat lihat, pikirnya. Mungkinkah benar putri Tiang Lok jatuh hati kepadaku? Satu Ong Yan Ie sudah membuat aku sangat pusing, bagaimana lagi kalau muncul Tiang Lok Kong Chu ini? Mana aku membebaskan diriku? Benar-benar malam itu Molek tidak dapat tidur nyenyak, maka mendekati pagi, ekitannya masih kacau, ia bagaikan linglang. Mendekati tengah hari, selagi ia menantikan pelayannya membawakan barang makanan, tiba-tiba ia mendengar suara berisik di luar kemah ia lantas pergi keluar untuk melongok. Segera ia mendapat kenyataan beberapa orang lagi dikurung sejumlah serdadu, bahkan lantas dikenali, beberapa orang itu ialah tukang masaknya Yokok Tiong. Beberapa koki itu tengah memotong seekor babi panggang bersama beberapa rupa barang makanan lainnya, yang menyiarkan bau harum sedap. Babi panggang itu yang hendak dirampas. Beberapa orang koki itu melihat munculnya Molek. Mereka juga melihat si anak muda mengenakan pakaian orang berpangkat, mereka menganggap bahwa mereka menemui bintang penolong, lantas mereka berteriak-teriak, Taijin tolong. Taijin, tolong-tolong. Molek sudah lantas menghampirkan. Kamu letakki babi panggang itu, selesai sudah urusanmu, kata ia. Aku jamin bahwa mereka tidak bakal membunuh kamu. Kawanan Serdadu I.I.U lantas berseru-seru. Akur. Kami cuma menghendaki babi panggang itu kami tidak memikir untuk makan daging kamu. Tidak menjadi apa ji kalau Yokok Tiong makan sedikit kurang kami orang sudah makan babakan pohon dan rumput. Selagi berisik itu, di sana datang sepasukan Serdadu pengiring mereka mendekati, sambil memegang cambuk, dengan itu lantas dengan barangan mereka mencambuk pergi pulang pada rombongan Serdadu itu. Mereka Juk mencaci, kamu kelaparan sampai menjadi kalap pikiran, ya. Bagaimana kamu berani hemdak merampas barang hidangan siangnya yang diperuntukkan para tamunya masih mereka mencambuk kalang kabutan, bahkan Molek, yang berada dekat, kena cambukan satu kali. Bukan main gusarnya si anak muda. Ia lantas merampas cambuk pengiring. Kau cuma tahu Yokok Tiong, kau tidak tahu mati hidupnya tentara tegurnya. Segera dengan cambuk di tangannya itu ia menghajar kalang kabutan pada beberapa Serdadu pengiring yang berada paling dekat dengannya, hingga mereka itu kaget dan kesakitan, antaranya ada yang terus bergulingan sambil berkaukan atau merintih. Suara berisik menjadi hebat sekali. Urusam pun lantas menjadi berubah sifatnya serombongan Serdadu pengiring itu melawan dengan sia-sia, mereka lantas mendapat bantuan kawan-kawan mereka yang baru. Tapi rombongan tentara yang mau merampas babi panggang juga lantas turun tangan, dan mereka pun dibantu oleh lain-lain kawannya, yang datang dari pelebageri kemah. Mereka semablu wumpur, mereka mercaci tak bencinya. Dalam kekacauan itu, tentara Jietim Kue, pasukan pengirim keraja sampai turut mengambil bagian. Beberapa perwira sebawahan datang tetapi mereka itu tidak sanggup mengendalikan kekacauan. Selagi saat kacau itu, ada orang yang berteriak, Mari kita cari Yoko Tiong untuk membuat perhitungan dengannya. Ada pula yang lainnya, menteriakan, Ya, mari kita tanya dia, apakah dia benar hendak membuat kita mati? Kelaparanlah sekeluarga hidup senang, makan dan pakai cukup. Dialah yang membuat negara celaka begini rupa. Lalu ada tertekan lain, Yoko Tiong, apakah kau masih ada muka untuk menjadi Perdana Menteri? Teriakan-teriakan itu mendapat sambutan dan empat penjuru, Suara berisik menjadi bertambah-tambah. Cacian juga tak berhenti karenanya. Bagaikan gelombang, orang pergi ke tempat kediamannya Yoko Tiong, Molek telah terdorong maju di muka. Barisan pengiringnya Yoko Tiong lantas lari sifat kuping. Mereka itu tidak berani menentang atau mencegah saja. Malam tadi Yoko Tiong bicara banyak dengan dua orang utusan Oigour sampai jauh malam, Baru ia masuk tidur, maka itu di waktu begitu, baru dia mendusin. Dia hendak menjamu pula sekalian tetamunya. Suara sangat berisik itu membuatnya kagel dan heran. Tanpa merasa, pikirannya menjadi goncang. Celaka, siangnya tiba-tiba datang seorang tentara kepercayaannya. Tentara sudah menerbitkan kekacauan. Mereka itu dipimpin Tia Tawut yang baru itu. Mereka datang kemari, untuk menyerbu. Harap siangnya lekas menghentikan mereka Yoko Tiong mencoba menenangkan diri. Apakah dia itu bocah si Tia Tia menegaskan? Apakah ada lainnya perwira? Mana Tan Chiangkun? Ya, siangnya, cuma dia seorang. Lainnya perwira tidak ada. Tan Chiangkun tidak nampak. Tan Chiangkun yang ditanyakan Yoko Tiong itu ialah Tan Chiangkun Tan Goanli yang berpangkap Leonghon Wutai Chiangkun, General Naga dan Harimau, yang memegang tampuk pimpinan atas angkatan perang. Dia baik dengan Yoko Tiong cuma di mulut, di hati tidak. Yoko Tiong. Menanyakan dia sebab Dorna ini menyangka di Allah yang menganjurkan perlawanan tentara itu setelah mendengar jawaban itu, bahwa Tan Chiangkun tidak turut mengambil bagian, bahwa Tia Cheng cuma bersendirian saja, hatinya menjadi tabah pula. Ia pikir, harus ia sendiri yang keluar untuk menghentikan kekacauan itu maka ia lantas muncul dengan diiring sejumlah tentara pengiringnya yang ia percaya. Di lain pihak ia menyuruh kedua utusan dari Owi Gour menyingkir secara diam-diam dari pintu belakang. Dorna ini menggunai pengaruhnya sebagai Perdana Menteri. Ia mencoba menghentikan suara berisik dengan menuduh tentara itu menjadi pengkhianat atau merontak. Ia menunjukkan sikapnya yang keren. Sejumlah kecil tentara lantas berdiam, bagaikan berhentinya hujan dan badai malam itu. Akan tetapi jumlah yang terlebih besar, masih tetap dengan suara berisik mereka bahkan jadi semakin gusar. Dengan demikian kekacauan tidak dapat cegera diredakan. Justru di saat Dorna ini tetap mau menunjukkan pengaruhnya dengan hendak menetahkan orang membekuk Tiat Molek, sekonyong-konyong semua orang, mendengar satu suara yang mendengung sangat keras, bagaikan suara genta besar. Yo Kok Tiong! Kaulah yang berkomplot dengan utusan bangsa asing. Kaulah yang mau berontak. Bagaimana kau berbalik menuduh lain orang? Itulah OET Taipak yang datang secara tiba-tiba. Molek telah lantas berpikir, kau menuduh aku berontak? Baiklah akan aku berontak, terhadapmu. Hari ini tidak dapat aku memberi ampun padamu. Karena ini, lantas ya kasih dengar suaranya yang nyaring terhadap semua tentara, kamu. Lihat! Itulah dua okang utusan dari Owi Goar itu. Mereka mau molos dari dalam. Kebetulan saja Molek melihat kedua utusan itu, yang kaget dan takut tidak terkirakan. Mereka kabur ke istana di mana ada beberapa ekor kuda raja, mereka dua orang busu, dengan mudah mereka merobohkan beberapa orang penjaga istal itu, untuk merampas kuda yang hendak dipakai menyingkirkan diri, di belakang Heng Kiong itu tempat terlarang, terdapat rimba yang menjadi tempat sempurna untuk melarikan diri. Semua tentara lagi menghadapi Yoko Tiong seorang, sebelum suaranya Oetet Taipak itu, tidak ada yang perhatikan kedua utusan Owi Goar itu, mereka itu berdua juga bergerak dengan sangat cepat tak sempat orang mengejarnya. Walaupun demikian, suaranya Molek membuat mereka menoleh dan melihat perutusan itu. Lantas ada yang berteriak-teriak, Yoko Tiong berkongkol dengan perutusan bangsa asing. Kenapa kita tidak mau bunuh pada si dorna pemberontak pengkhianat? Kok Tiong takut hingga semangatnya seperti terbang meninggalkan tubuh raganya, ia lantas mementang mulutnya lebar-lebar menteriakan, perutusan itu perutusan yang diundang seri Baginda sendiri. Mereka tidak sangkut pautnya dengan aku. Oetet Tai Chiangkun. Tia Tawut. Jangan kamu sembarang menuduh. Apostrof. Suara berisik luar biasa, sia-sia belaka teriakannya Yoko Tiong itu, tidak ada yang menghiraukan, hingga ketika ia mengulangi, cuma terlihat mulutnya berkelemak, kelemik. Beberapa tentara mendapat dengar akan tetapi tidak ada gunanya. Inilah sebab kebencian umum terhadapnya sudah mendalam, sekongkol dengan pihak asing melainkan satu alasan saja. Ada dua orang pahlawannya Yoko Tiong, yang setia kepada Dorna itu, mereka mau melindungi majikannya itu menyingkir dari tempat yang berbahaya itu, tapi mereka segera kena dihajar roboh oleh Tiat Molek, yang membacok mereka dengan pedangnya. Sebagal kesudahan cari itu, meluruklah semua tentara, menyerang kepada Yoko Tiong. Di dalam tempo sedetik, habis sudah tubuh si Dorna yang berdarah daging itu, yang tercingcang pelbagai senjata tajam. Oetetai Pak Gagah berani, akan tetapi, menyaksikan peristiwa itu, ia terkejut hingga ia tercengang. Sebenarnya ia masih hendak mengancam Yoko Tiong supaya Molek dibebaskan dari tuduhan. Itulah diluar dugaannya. Molek sendiri tidak menyangka bakal terjadi demikian. Kawanan tentara itu belum puas dengan membinasakan Yoko Tiong seorang, mereka pun membunuh Yosoan, anaknya. Si Dorna yang berpangkat Hupeo Usiai Lork, Menteri Urusan Penghasilan Negara dan Rakyat. Lalu, dalam kalapnya, mereka juga hendak mencari Yoko Tiong, guna menumpas keluarga Yoko. Kedua saudaranya Yoko Tiong, yaitu Hong Kok Hujin dan Kok Kok Hujin ketika mereka mendengar keributan itu, menjadi sangat ketakutan, dengan tersipu sinu mereka menyingkirkan diri dengan naik kereta. Akan tetapi tentara tersebar di mana-mana, mereka terlihat mereka lantas dikejar. Paling duluhan Kok Hujin mati di cincang. Kok Kok Hujin kabur terus sampai keretanya terpegal. Di saat mengancam seperti itu, ia lupakan rajatnya Senri Lami nyingkap tenda kereta, ia menghadapi semua tentara untuk memohon ampun. Ia berkata, koma bukankah kamu telah bunuh kakakku? Akulah seorang perempuan, tidak campur dan tidak tahu menahu urusan kakakku itu. Tolong kamu mengasihani aku ibu dan anak, kamu ampunilah aku. Sembari meratap-ratap itu, nyonya itu menyebar emasnya, ia memang tiga lipat lebih cantik daripada Yoko Ihwi, maka juga penyair kesohor di zaman itu, Changku, pernah menulis syair memujinya. Kok Kok Hujin menerima budi raja? Di waktu fajar dapat menunggang kuda memasuki pintu istana. Ia menampik Yan Chie dan pupur, yang dikhawatir merusak parasnya. Ia cuma menyipat ringan hasilnya, toh ia bukan main agungnya. Demikian, saking dicintai raja, sekalipun di waktu fajar, dia dapat keluar masuk di pintu istana dengan menunggang kuda. Ia menolak untuk makaup, ia berias teranpah pupur dan Yan Chie. Ia kuatir Yan Chie dan pupur justru mengotorkan parasnya. Kalau ia toh menyipat alis, ia menyipatnya tipis sekali. Dengan berias secara sederhana itu, ia tetap dapat merobohkan negara, yaitu membuat raja tergila-gila. Rombongan tentara itu tidak menghiraukan harta yang dihamburkan, mereka sebaliknya tercengang menandang wajah si selir yang cantik itu, sedang ketika itu, dengan ratapannya si selir terlihat lemah dan mengharukan, mendatangkan rasa kaih-aih siapa juga. Tidak ada orang yang mau turun tangan, walaupun tangan mersekan siap sedia dengan senjatanya masing-masing. Maka kusirnya si Nyonya menggunakan ketika itu mengaburkan kudanya, menyingkir dari kurungan. Tapi selir ini bebas buat sementara waktu saja. Sekeluarganya dari batas perhentian Magui Ek, ia tidak dapat barang makanan, ia kelaparan selama beberapa hari hingga tubuhnya jadi kurus. Kering, dan tempo akhirnya ia lari sampai di Tinchong di sana. Ia kena ditangkap Camat Sye Keng Sian yang mengejarnya bersama Ia Marakyat Negeri, terus Ii dibunuh mati, hingga tamatlah riwayatnya. Tentara yang di sebelah belakang mencari kawan-kawannya yang di depan yang membiarkan Oke Kok Hujin lolos itu. Di antara mereka ini ada yang bertiak teriak, membabat rumput harus berikut akarnya. Rase sudah lolos biarlah. Sekarang kita mesti cari rasa lainnya. Ye Ukwi Bui. Dia itu tidak dapat lolos lagi. Teriakan itu lantas mendapat sambutan riuh. Sekarang ini tak usah tentara itu mendapat pimpinan lagi. Mereka sudah hantar mengurung Heng Kiong titik kuil tua dan babrok itu. Mereka berkawak-kawak meminta supaya Seri Baginda Hian Cong lantas menghukum mati pada Ye Ukwi Hwi. Raja ketawi pemberontakan tentaranya itu, tak berani ia muncul. Ia cuma menitahkan Leong Hong Ta Ichiang Kun Tan Go An Li Yer pergi menemui untuk memujuki mereka supafa tentara itu kembali ke tangsinya masing-masing. Fan Go An Li menurut, ia menghadapi tentaranya. Ia berkata, kamu sudah membinasakan Ye Ukwok Tiong, kenapa kamu masih belum mau mengundurkan diri? Bukankah dengan begini kamu jadi membuat kaget pada Seri Baginda? Apostrof. Entah siapa yang membuat syair, atas teguran Panglima Perang itu, tentara menyambut dengan nyanyiannya ini. Walaupun Dorna sudah dibunuh, akarnya masih tetap tumbuh. Jikalau akar tak disinkirkan, mana hati dapat ditenangkan dengan terpaksa Tan Chiang Kun kembali ke dalam, untuk memberi laporan? Kata ia, menambahkan. Maksudnya tentara itu, meski juga Ye Ukok Cong sudah disinkirkan, tetapi mereka tak menghendaki Ye Ukwi Hwi terus berkuasa, maka itu hamba mohon keputusun Seri Baginda, para Seraja menjadi pucat. Ia menangis waktu ia berkata, Kui Hwi berdiam di dalam keraton, kok Tiong telah dibinasakan apa sangkut pautnya dia dengan Kui Hwi. Sekarang ini kami sudah terlunta-lunta, di sampingku tinggal Kui Hwi. Satu orang tinggal dia yang dapat mengelibur hatiku karena itu, mana tega kami menyingkirkan dia? Tan Goan Li berdiam, tetapi matanya dipentang lebarlah melirik kepada Kha Olek Su yang berdiri di sisi raya dialah orang kebiri yang paling disayang hingga pengaruhnya menjadi besar, sedang dan antar hadap Ye Ukwi Hwi, dialah yang paling pandai mengambil hati. Sekarang dia lagi ketakutan sangat. Takut sekali dia nanti dituduh sebagai konco Ye Ukwi Hwi, telinganya terus mendengar hirup ikutnya tentara di luar kuil. Mereka itu masih tetap berteriakan. Ketika dia melihat lirikannya Tan Goan Li, hatinya mencelos. Dia takut bukan main. Tapi toh dia mendapat pikiran. Maka lantas dia berlutut di depan junjungannya, akan berkata, benar Kui Hwi tidak bersalah dan tentara sudah membunuh Kok Tiong, akan tetapi Kui Hwi tetap berada di sisi Seri Baginda, mana dapat hati tentara itu ditenteramkan. Maka itu hamba mohon Seri Baginda sudi memikirkannya. Jikalau hati tentara tenang maka Seri Baginda pun akan selamat. Wiyo Giok, yang berpangkat keng tiaw sulok berlutut dan berkata, kemarahan umum sulit untuk ditentang, maka itu keselamatan dan kecelakaan kita tinggal bergantung pada saat sedetik ini. Jikalau Seri Baginda tidak tega melepaskan Kui Hwi maka dikhawatir mungkin tentara pun tega terhadap Seri Baginda sendiri oleh karena itu hamba mohon Seri Baginda suka menguatkan hati menahan sabar dan membuang rasa cinta. Ini semua untuk membuat negara aman sentosa. Kaisar berdiam akhirnya ia mengangguk Belum lagi ia membuka mulutnya maka di belakang tirai telah terdengar ratap tangisnya Yokui Hwi Koma aku telah dengar semua pembicaraan kamu berkata selir itu, Seri Baginda Haraplah Seri Baginda merawat diri baik-baik Jangan Seri Hagenda pikirkan pula padaku Para seraja pucat sekali Ia mengulapkan tangannya tanpa besuara Tan Goanli dan yang lainnya mengarti mengundurkan diri Segera juga Raja berhadapan dengan selirnya Ia masih tak dapat mengucapkan si Watu Yokui Hwi masih mempunyai harapan kata ia sambil menangis Semelong, masih ingatkah kau kejadian pada tanggal 7 bulan 7 tahun dahulu itu di saat malam yang tidak ada lain orang? Bukankah ketika JTU telah berbicara di pendopoti yang sentian? Apakan kata-kata kita waktu itu? Kaisar menjadi putra yang ketiga maka itu ia dipanggil Semelong Sahut Raja titik kata-kata malam itu ialah di langit kita akan jadi burung Paiek, di dunia menjadi pohon Lian Likiai selirku kami ingin semuanya kita menjadi suami istri tetapi titik koma Paiek ialah burung yang mempunyai cuma satu, sebelah, sayap maka untuk terbang, dua ekor mesti terbang berendeng bersama Lian Likiai alah pohon yang cabangnya nempel satu dengan lain itulah perumpamaan untuk suami dan istri baru Raja berkata sampai di situ ia telah mendengar gemuruh lebih hebat dari tentara di luar kuil ia kaget hingga parasnya menjadi jangat pucat air matanya lantas mengalir deras la tidak sanggup meneruskan kata-katanya itu Yokui Hui tahu bahwa ia sudah habis pengharapannya maka sembari menangis sedih ia kata, buat guna keselamatan negara dan seri baginda hamba rela untuk dihukum mati cuma hamba mohon supaya hamba nanti mati utuh titik Kaisar pun menangis kata ia titik semoga dengan pengaruh Seng Buddha haklah kau akan dapat menitis pula dengan baik terus ia menoleh kepada Kaha Olek Su untuk memanggil Kaha Olek Su mari sambil memanggil ia mengambil sekayu sutra putih yang mana dilemparkan kepada orang kebiri itu sambil ia menambahkan kau bawa Kui Hui ke belakang Seng Buddha kau mewakilkan kami mengantarkan Kui Hui naik ke wilayah Dewa-Dewa di belakang ruang Buddha itu ada sebuah pohon kesana Yokui Hui dibawa pada pohon itu dia menggantung diri hingga mati dalam usia 38 tahun kematian Yokui Hui ini kemudian dibuatkan Syairoyah Pot Syui Syair mana memakai kalimat Changhenko yaitu nyanyian penjelasan yang panjang Syair itu mengambil dasar peristiwa diperhatikan Magui Ek ini Kaisar sendiri jalan Mordar Mandir di samping ruang Buddha itu tidak ada orang di sisinya karena orang pada menjauhkan diri ia tidak berani melihat Yokui Hui saat kematiannya selir itu tapi ia tak tega hati untuk meninggalkannya jauh-jauh tidak lama maka ia mendengar suara rontoknya daun-daun ia menduga daun rontok itu disebabkan tubuh Yokui Hui meronta-ronta atau berkelajatan suara itu disusul dengan suara nyaring dari jatuhnya serupa barang mungkin itulah tusuk kodainya selir itu ia lantas menutupi mukanya ia menarik napas panjang di dalam kesedihannya yang sangat itu tiba-tiba ia pun merasa hatinya lega rupanya tentara di luar kuil sudah mendapat tahu apa yang terjadi di dalam kuil suara berisik mereka sirap dengan perlanan lahan memang selir raja yang paling disayang sudah mati tapi sekarang raja pun bebas dari ancaman bahaya ia menjadi tidak tahu ia harus berduka atau mesti bergirang dalam keadaannya raja seperti itu tiba-tiba ada bayangan yang menghampirkannya bayangan itu muncul dari pojokan begitu sampai di depan raja dia mencituhkan diri untuk berlutut dia pun berkata dengan perlahan sekali harap seri baginda jangan berduka hamba hendak melaporkan sesuatu minggir, berseru raja mengusir ia gusar sekala aku tidak pedulikan lagi urusan apa juga ia menyangka kepada seorang kebiri akan tetapi setelan ia menoleh ia melihat seorang perwira yang menggantungkan pedang dininggangnya ia menjadi kaget sekali segera ia menegur, kau titik kau datang kemari buat apa habis menegur, baru saja mengenali Oe Buntong ia tadinya menyanskapang limanya itu turut dalam kawanan tentara yang berontak itu lantas ia bertanya kami sudah menghukum mati pada kuihwi mustahil kak tentara masih tidak suka memberi ampun kepada kami? apostrof tapi jawabnya Oe Buntong adalah apakah seri baginda memikir untuk membalaskan sakit hatinya kuihwi? kiancong menggoyangkan tangannya berulang ulan jatuh mendadak ia mendapat pikiran jikalau Oe Buntong berontak tidak nanti dia masih menjalankan kehormatan sebagai menteri kepada rajanya maka ia lantas merubah sikapnya kata ia kau bangunlah kau hendak bicara apa? bicara dengan perlahan ia sendiri bicara perlahan sekali koma pemberontakan tentara ini sebabkan ada yang anjurkan kata Oe Buntong siangnya dan lu ihwi tidak harusnya mati semua mua sebab orang itu siapakah dia raja menyela? Oe Buntong mau menyebut nama orang atau ia membatalkannya dengan tiba-tiba selagi ia mau membuka mulutnya ia mendengar suara tindakan kaki bersama-sama raja ia lantas berpaling yang datang itu ialah Tan Chiang Kun Tan Go An Li bersama Tiang Lok Kong Chu si puteri dengan niat menghibur ayahnya dan si kepala perang guna memberi laporan seraya bermohon raja menghiburi tentara melihat tuan puteri hati Oe Buntong berdebar batal bicara dengan raja ia terus berkata dengan panglima perang besar itu aku khawatir tentara yang mengamuk itu nanti menerobos masuk kemari dari itu aku datang untuk melindungi seri baginda Tan Go An Li tidak menanya perwira ini pertanyaannya itu menjadi berlebihan karenanya Tiang Lok Kong Chu menjadi hiran dan bercuriga Tan Go An Li lantas berkata semua perwira dan tentara setia kepada seri baginda karena itu seri baginda jangan berkhawatir dan berduka sekarang silahkan seri baginda mengeluarkan firman untuk menghibur mereka itu supaya hati mereka menjadi tenteram Kaisar menerima baik usul itu bahkan ia lantas mengeluarkan firman ia ia menetahkan panglima perang ini yang menyampaikan firman itu di dalam mana antaranya diterangkan Yoko Tio yang berdosa dia pantas menerima hukumannya itu raja malah memberikan pujian kepada tentara bahwa sama sekali tidak ada niatnya untuk menarik panjang peristiwa itu ditambahkan bahwa Yoko Wihwi juga telah berfsa karena ia dijatuhkan hukuman ketentaraan dia akhir fa diharapkan semua perwira dan tenster bertenang hati walaupun ada pemberitahuan itu tentara Ma'ah belum percaya kematian Yoko Wihwi maka itu raja menetahkan KHA Olek Su membawa mayat selirnya untuk dipertontonkan mayat itu diletakkan di atas gotongan pembaringan dengan ditutupi sutera baru setelah menyaksikan itu tentara memperdengarkan teriakan mereka hidup raja dan bubarlah roja kemudian menetahkan KHA Olek Sumerawat mayat Nfayok Wihwi buat dikubur dengan baik selagi begitu dari kejauhan terlihat dua orang penunggang kuda lagi mendatangi dengan cepat mereka itu lantas dipegat dengan tentara untuk dinyatakan dahulu keterangannya ternyata merekalah pesuruh dari Tui Siu di Konggoan yang membawakan buah Lichie Yoko Wihwi sangat menyukai buah itu ia asal orang Tanah Syok dan di Tanah Syok itu tumbuh pohon buah tersebut sebenarnya buah Lichie dari Tanah Syok kalah lezat dengan keluaran dari lenglem semenjak menjadi selir dari raja tak peraah Yoko Wihwi makan pula Lichie dari kampung halamannya sebaliknya ia menghendaki Chiesu pembesar dari lenglem mengatur pesuruh istimewa untuk saban-saban mengirimkan buah Lichie Lenglem itu mengenai ini tumbuh sampai membat syairnya seorang penunggang kuda dengan debu merahnya maka tertawalah Kuihwi tak ada yang ketahui bahwa sebenarnya buah Lichie sudah datang Tai Siu dari Konggoan itu telah mendapat pemberitahuan halnya raja dan selirnya bakal datang ke Tanah Syok ia pikir di saat Kuihwi lagi mengungsi ini dia tentu tidak bakal makan lagi buah Lichie asal kampung halamannya supaya dia senang dia tahu atau dia tidak menyangka selagi buah tiba jenazah si selir tengah dimasuki ke dalam tanah tentara tertawa melihat buah Lichie itu yang dimuatkan dengan dua keranjang besar hanya sebentar habis sudah dipestaporakan mereka sebuah juga tidak ketinggalan sementara itu raja telah memerintahkan Tan Goan Li menertibkan pasukan perangnya untuk mereka meiajutan perjalanan ketiga itu selain keadaan sudah reda betul gangguan hujan dan banjir juga telah hilang lalu lintas sudah pulih orang juga lega hatinya hanya ketika penertiban dilakukan masih ada satu soal sebuah gelombang kecil Yoko Tiong berasal dari Tanah Syok sebawahannya juga banyak orang berasal dari wilayah itu di antara mereka itu ada bagian yang tidak sudi berjalan terus ke barat sebaliknya mereka minta diizinkan pergi ke Haoliong atau ke Taigoan ataupun dipulangkan ke kota raja oleh karena lalu lintas sudah pulih raja pun disamaut oleh luhu pembesar dari hohang yang datang bersama sejumlah penduduk kotanya yang ingin menghadap junjungannya dialah pembesar yang berani kepada raja dia mengusulkan untuk raja kembali saja ke tiangan katanya mereka beramai bersedia melindungi seng junjungan hati raja belum tenteram tak dapat ia menerima usul ini tak berani ia kembali ke tiang TN pasukan dari An Lok San justeru lagi menuju ke kota raja ia lebih suka tinggal di Tanah Syok tanah yang indah yang jauh terlebih baik daripada wilayah lainnya ia merasa di Tanah Syok ia bakal hidup senang buat banyak tahun lagi tapi sulit buat ia lantas mengambil keputusan sudah ada soal sisa tentara Yoko Kliong timbul pula usul ini putera mahkota yang bernama Likeng besar hatinya dia justru telah memikirkan untuk memperoleh kekuasaan besar dia hendak perkuat kedudukannya untuk nanti dia naik atas tahta kerajaan melihat keraguan raja dia berkata pemberontak lagi melakukan penyerangan negara kacau kalau kita tidak mendapatkan hati rakyat mana kita bisa bangun kembali tanda tanya sekarang ayah mau pergi ke Tanah Syok jikalau pemberontak memutuskan jalan Ciancu pastilah wilayah Tionggoan akan terjatuh ke dalim tangannya sementara itu sebagai orang agung ayah tidak dapat menempuh bahaya oin karena itu baiklah sekarang Sinjie yang pergi mengumpulkan tentara di Barat Daya untuk memanggil Kwe Cugie dan Likong Po di utara supaya mereka bekerjasama membasmi pemberontak guna merampas pulang kedua kota raja setelah haman di luaran barulah kita menyapu suasana buruk di dalam istana untuk menyambut tayah pulang raja cocok sekali dengan kata-kata putranya itulah senang melihat Seng putra mengajukan dirinya maka lenyaplah kesangsiannya lantas ia mengangkat Tayucu Li Heng menjadi Tianhe pengmatai Goaniwe panglima besar dengan Kwe Cugie sebagai pembantunya Kuguan Soe dan Kwe Cugie di perintah bersatu hati menumpas pemberontak hanya kemudian putra mahkota ini tanpa menanti ayihnya wafat telah mengangkat diri menia di raja di lengbu dengan menyebut divinya Kiasar Soe Chong habis badai tentara itu molek mengambil keputusan buat meninggalkan pangkatnya akan tetapi melihat pengumuman kaisar yang tidak menarik panjang peristiwa itu ia berpikir lain katanya di dalam hati si raja tua tidak dapat hilang kepercayaannya dari rakyat di dalarn pengumumannya terang sekali ditulis bahwa perkara tidak akan ditarik panjang sedangkan Yo Kwe Hwe sudah dihadiahkan kematiannya apakah yang ku kuatirkan pula seorang laki-laki dia mesti bekerja sebagai jantan juga dia mesti bertanggung jawab dari mulanya sampai di akhirnya aku telah memberikan janjiku kepada Soe Heng untuk melindungi si raja tua kalau aku buron di tengah jalan apa kata perbuatanku itu tidak bisa lain kalau orang mengantarkan Seng Buddha dia mesti mengantarkan terus sampai di langit barat batal mengangkat kaki Molek tetap turut di dalam rombongan kerajaan ini di tengah jalan itu tiba-tiba Oe Buntong datang padanya untuk berkata Tia Tawut, Seri Baginda menitahkan kau membawa beberapa puluh tentara santai untuk berjalan di belakang guna melindungi barang-barang berat tak usahlah kau mengiringi lagi keretanya Tuan Putri Molek percaya kata-kata itu ia menerima baik ia memang hendak menjauhkan diri dari tiang lokong cu lantas ia peigi ke belakang perjalanan dilanjuti terus menuju ke barat jalanan di tanah syok sudah kesohor sukarnya maka itu setiap jari ada saja terdengai keluhan tentara syukur selanjutnya rangsum cukup karena Yoko Tiong yang benci sudah mati tentara itu bersemangat berani mereka melawan kesukaran itu girang mengeluh buat jalanan yang sukar tetapi tidak ada yang penasaran atau mengerut tuh pada suatu hari tibalah orang di Konggoan daerah itu sudah termasuk dalam daerah syok raja mengingat penderitaan tentaranya ia memberi cuti tiga hari malam itu Molek bersama Cinsyang dan Oetai Pak berkumpul minum arak sambil memasang ngomong tengah asiknya mereka mendada ada seorang taikam yang bercara tergesa-gesa datang kepada mereka koma kongkong ada apakah tanya Oetai heran koma seri begini yang menitahkan memanggil Tia Tawut menghadap sekarang juga sahut orang kebiri itu oh, kiranya ada panggilan kata Oetai Pak Saudara Tiat aku justru lagi luang tempo mari aku temani kau Oetai Pak bertugas melindungi keluarga raja ia dapat masuk ke istana tanpa menanti panggilan benar sekarang mereka berada di tengah jalanan tetapi aturan berjalan terus itulah sebabnya mengapa ia mengatakan demikian tapi orang kebiri itu segera berkata, seri baginda cuma memanggil Tia Tawut sekarang ini para penjaga di Hangzhou telah berganti orang karena itu Oetai Tai Chiangkun silakanlah minum terus saja Hangzhou itu ialah tempat kediaman raja Oetai Pak dapat keluar masuk di dalam istana akan tetapi, buat menghadap raja ia perlu melaporkan dahulu atau menerima panggilan dan sekarang ia mendengar suaranya siorang kebiri yang terang tidak menghendaki ia turut bersama ia tidak memaksa ia tertawa dan kata karena di Hangzhou tidak ada kerjaan suka aku melewat fan tempo menganggurku disa ini saudara Tiat akan kami tunggu pulamu untuk kita minum pula adalah biasa yang raja memanggil hembanya maka itu Oetai Pak tidak curiga apa-apa molek sebaliknya ia heran, HMG gak timbul kesangsiannya pikirnya, di dalam peristiwa di Magwiat itu akulah biang keladinya walaupun Seri Baginda sudah mengumumkah siapa juga tak akan di tarik panjang tohaneh sikapnya raja kenapa ia tak menghendaki aku mengiringi Tuan Puteri? bukankah itu bukti bahwa dia mencuriga aku bahwa aku tak dipercaya penuh seperti tadi-tadinya laginya, mau apa sekarang aku dipanggil datang sendirian saja? ah mustahil kah ini ada kehendaknya Tuan Puteri? dasar dia jujur walaupun dia bercuriga molek akhirnya dapat melegakan hatinya ia ingat pori basah yang membilangi raja tak pernah bicara main-main ia tidak menduga bahwa raja hendak mencaya kaya dia ia hanya menyangka kepada Tiang Lok Kong Chu bahwa itu disebabkan Tuan Puteri tidak dapat melupan ia hingga Puteri itu bermanja dan meminta pertolongan ayahnya memanggil dia dengan pikiran itu meski ia merasa sedikit kurang enak hati molek ikut orang kebiri itu kota Konggoan berada di garis belakang yang berpisah jauh dari medan perang sedangkan Taijin kota Konggoan telan menyediakan junjungannya sebuah hengso atau pesang gerahan yang usar dan indah hingga mirip istana tentu sekali hengso ini sangat jauh bedanya dengan kubilobrok di Migu Jik di sini pula segala persediaan atau perjalanan lengkap dan sempurna molek mengikuti siorang kebiri melintasi sebuah lorong yang panjang orang kebiri memakai aturan seperti biasa dia berjalan di muka selewatnya lorong dia berseru Tia Tauhut yang menerima perintah panggilan dari seri Baginda sudah sampai apostrof justru itu waktu seorang dayang yang romannya sangat bingung sambil menyender di dinding melempar sebuah benda ke arah molek kebetulan sekali molek tengah menghadap penona pelayan itu maka ia lantas mengenali di alah dayangnya Tiang Lok Kong Chi dengan sebatia menyambut benda itu ialah segumpal kertas tentu saja ia menjadi heran hingga ia terperanjat lekas-lekas tetapi diam-diam ia buka kertas yang tergumpal itu sementara itu ia berjalan terus baru saja ia melihat tulisannya dua huruf yang besar ia justru mendengar suaranya orang kebiri pengawal pintu panggila Tia Tauhut menghadap seri Baginda atas itu seorang kebiri pengantarnya menoleh sambil berkata Tia Tauhut sekarang dapat kau masuk ke dalam apostrof tatkala itu si dayang sudah menghilang di pintu pojok molek menenangkan hatinya lah menggertak gigi untuk bersikap wajar seperti juga ia tak baru mengalami sesuatu yang mengherankannya ia bertindak mengikuti orang kebiri pengawal pintu itu yang disebut Hangbun Kahau ia melintasi lorong untuk memasuki sebuah ruang di dalam sang kecuali raja ada juga oe buntong seorang sebagaimana layaknya seorang menteri molek menjalankan kehormatan sambil menyerukan tiga kali banswe berbangkitlah ayekeng kata raja sabar duduklah kata-kata ayekeng itu berarti menteri yang dikasihi itulah sebutan raja untuk menterinya hati molek tetap tidak tenteram ia mengucap terima kasih baru ia duduk segera juga raja tertanya kabarnya dalam peristiwa di mao iep itu kau lah yang memimpinnya benarkah itu? nah, inilah diak kata molek di dalam hati di dalam hal itu ia sudah berpikir karenanya tidak takut ia menjawab dengan cepat harap seri baginda maklum ketika itu kemarahan tentara sedang meluap pal HRBATH dituncer mereka itu hamba tidak bisa berduat lainnya kata raja pula kalau begitu nyali mu sungguh tidak keci apostrof molek berlaku tenang ia menjawab pula hamba cuma memikirkan dorna untuk kebaikan senin baginda karena itu baik keselamatan maupun bencana hamba tidak pernah hiraukan jikalau seri baginda menganggap perbuatan hamba itu tidak selayaknya hamba bersedia akan menerima hukuman walaupun mesti tidak nanti hamba menampik penang hamba ini tetapi suaranya tetap dan gagah baginda hiancong menggeleng kepala ayekeng menafsirkan keliru maksud kami katanya orang bernyali besar dan setia sebagai ayekeng untuk mencarinya pun kami tak bisa mendapatkannya aarna itu mana kami ingin menghukumu oi dalam maklumat juga kami sudah tegaskan bahwa perkara itu kami tidak tarik panjang bahwa orang yang menyingkirkan dorna justru kami puji tinggi akan dihadiahkan sekarang kami memanggil kau datangpun karena kami hendak memberi anugerah kepadamu tiar ceng dengar di dalam hatinya molekaca sebenarnya raja tua ini lagi mensan dirawa apa tetapi ia lantas beriutut untuk mendengar anugerahnya raja terdengar berkata kami angkat kau menjadi liong kietowut untuk turun temurun serta mendapat hadiah setangkai bunga kiongboa dan arak istana tiga cawan menurut aturan di jaman ahalatong itu cuma seorang yang lulus sebagai congboan lulusan nomor satu dalam ujian di dalam istana titik yang mendapat hadiah kionghoa bunga istana maka itu kehormatan ini menjadi satu kehormatan yang luar biasa besarnya ini pun berada di luar sangkaan molek ia lantas menyambuti kionghoa untuk ditancap di ujung bajunya kemudian ia menyambuti arak dari tangga al-raja sendiri cepat di detik itu molek ingat bunyinya surat yang kertasnya dilemparkan kepadanya oleh dayangan tiang lof kongcu itulah cuma dua huruf yang huruf-hurufnya sangat besar dan bunyinya dua huruf itu ialah lekas pergi tentu saja mengingat surat itu ia jadi berpikir itulah pemberian dari tiang lof kongcu pemberian itu mestinya bukan tidak ada alasannya cuontri menyuruh aku lekas pergi ini dia tentu ketahui raja hendak membuat celaka padaku sebaliknya sekarang raja menganugerahkan aku pangkat serta menghadiahkan bunga istana dan arak ah, mungkinkah arak ini ada keanehuannya mengingat begini molek berlaku waspadata tidak lantas mencegeluk arak itu ia bukan bawa u ke mulutnya untuk ditempel pada bibirnya hanya ke depan hidungnya untuk ia membaunya setelah itu mendadak ia meemparkan cawan berikut isi araknya itu ke lantai segeralah terdengar suara mengpomperang keras cawan itu hancur berarakan dan araknya melulohan yang aneh ialah arak itu yang terus munkrat dalam rupa lelatu api maka terangkah akak itu beracun di saat itu bukan buayan gusarnya molek dia pun kaget ekali mimpi pun tidak ia bahwa raja dapat menggunai itu macam akal hinajenu untuk meracuni orang yang melindungi keselamatannya justeru itu raja pun berseru tiaceng menghina junjungannya hadiahkan kematian kepadanya berbareng dengan seruan raja oe buntong berlompat kepada molek untuk menyerang dengan jeriji-jeriji tangannya yang kuat bagaikan ujung tombak buat menotok jalan darah kematian anak muda itu molek mendapat lihat gerakan setnya itu sedang telinganya mendengar perintahnya raja walaupun keadaan sangat sekwiutia suhah bersedia atas datangnya serangan itu ia memutar tangannya untuk menyampok dengan hebat itulah serangan untuk celaka bersama oe buntong sudah pernah berkenalan dengan ker penangkisan berbareng penyerangan itu ia tidak berani mengadu tangan keras lawan keras berarti kerugian buat pihaknya maka ia menarik pulang tangannya sampai ia menggeser tubuhnya buat memindahkan tubuh ke belakang orang untuk dari situ meneruskan monotok pula ke punggung ke jalan darah hanghu molek tidak bergerak tanggung-tanggung ia menyampok pula setelah itu ia balas menyerang oleh karena ia terus bersikap keras ia membuat lawan terpaksa mundur tiga tindak ketika itu ia berseru nyaring raja tua jikalau kau dapat mengemukakan alasan yang tepat jikalau kau menghukum mati padaku dengan care terus terang akan aku menerima hukumanku tidak nanti aku menolak sekarang, tak selayaknya kau mengeluarkan kata-kata tetapi taspa bukti kepercayaannya kenapa kau hendak membuat celaka menteri yang setia maafkan, aku tidak dapat menjadi budakmu lagi kata-kata ini ditutup dengan gerakan menghunus pedangnya dengan membawa pedang anak muda ini bertindak cepat ke arah pintu guna menerobos keluar hiancong kaget bukan main takutnya bukan buatan akan tetapi melihat orang tidak menghampirkan padanya hatinya menjadi lega justeru itu timbulah niatnya membalaskan sakit hatinya yokui hui si selir tercinta maka ia berseru pula raja menghendaki menterinya mati tak dapat tidak si menteri mesti mati ayah menghendaki anaknya mati tak dapat tidak si anak mesti mati kau tidak memandang junjunganmu kau mesti mati buat apakah kau meranyakan lagi dosamu para siowie tangkap dia cincang padanya oe buntong tidak menanti perintahnya raja ia sudah mencabut puan keampit ialah senjantanya yang mirip pala tulis gedaman peranti menotok jalan darah sambil membawa itu ia lari keluar untuk memburu sementara itu di ur pintu telah terdengar bentakan-bentakan para siowie yang bersikap hendak memegat molek membentak juga siapa menentang aku dia mampus siapa menyingkir dia salamat dan ia putar pedangnya hingga menderu-deru ia menerobos terus keluar istana para siowie yang bertugas menjaga di situ menjadi orang-orang sebawanannya oe te taipak mereka beraksi untuk memecat tetapi mereka tidak merintangi begitu mereka maju sambil berteriak-teriak lantas merasa munjir pula mereka semua kenal molek pertama-tama mereka-mereka kedua mereka juga kenal baik sekali liahainya si anak muda dan ketiga inilah orang yang gagah yang mula pertama bertindak membelai kepuasan mereka demikian mereka membawa aksinya mereka maju dan mundur tapi selekasnya si anak muda lewat mereka maju pula berikut teriakan-teriakan mereka dengan begitu tanpa disengaja mereka justru seperti menghalang-halangi oe bunto dengan merdeka molek dapat keluar dari hengso di situ ia merampas seekor kuda istana dengan duduk di atas punggung binatang itu sambil menggunakan cambuknya ia kabur lebih jauh terus keluar kota penjaga pintu kota ialah tentara di bawah perintahnya cinsyang mereka itu kenal anak muda ini mereka memegat untuk menanyakan orang mau pergi keluar kota buat urusan apa molek menjawab ia lagi menjalankan firman raja untuk pergi keluar kota atas itu dengan lantas pintu kota di pentang tepat itu waktu terdengar teriakannya oe bunto yang lagi mendatang titik jangan buka pintu kota dialah pemerontak oe bunto juga menunggang sokof kuda karenanya dia hampir dapat menyandak molek terlambat sebab ia mesti menghentikan kudanya untuk melayani tentara-tentara penjaga pintu kota itu jarak di antara mereka jadi tinggal hampir seratus tinaak tentara-tentara penjaga kota menjadi kaget mereka pada berseru oh semuanya tercengang saking heran justeru itu molempat menggeperak kudanya buat dikaburkan melewati pintu kota justeru setelah itu tentara-tentara itu repot hendak menutup pintu setan alas berteriak oe bunto dengan gusar sekali apakah kamu sudah lewat buat apa kamu menutup pintu dalam gusarnya saking sengitnya oe bunto menyerbu bual mengejar terus ia mendupak roboh serdadu yang berada palir dekat padanya dua ekor kuda lantas berlari-lari keras keduanya saling susul dua-duanya memang kuda istana pilihan mereka berada di luar kota oe bunto penasaran dengan poan keampit ia menusuk punggung kudanya binatang itu kesakitan dia lari luar biasa cepat bagaikan kalap di dalam tempo yang pendek molek tersusul semakin dekat jarak mereka sekarang tinggal beberapa puluh tindak saja sekonyong-konyong terdengar maunya anak panah itulah oe bunto yang melepaskan anak panah bahkan dia menggunai panah beruntun sasarannya ialah kudanya molek si anak muda mendengar suara anak panah ia putar pedangnya untuk menangkis lengan lekas ia menjadi repot sebab di samping mesti membela diri ia harus melindungi kudanya sedangkan anak-anak panah datang saling susul dengan cepat sekali diperlakukan begitu adik seperguruan dari lemce menjadi gusar sekali di dalam panas bati ia berkata nyaring jikalau ada kunjungan tidak dibalas itulah bukan aturan sembelari berkata begitu ia menggunakan kesempatan merogos akunya untuk mengeluarkan tie cielian ialah senin jatah rahasianya yang berupa seperti biji teratai hanya sajang senjatanya ini ringan tak dapat ditimpuki terlalu jauh seperti melesatnya anak panah beberapa biji mengenai kudanya oe bunto kenanya cuma seperti menempel kuda itu tidak terlukakan selama itu maka oe bunto dapat mengejar lebih cepat mereka datang semakin dekat satu pada lain kesempatan ini digunai untuk memanah perut kuda si anak muda serangan itu tidak dapat ditangkis atau dilakai celaka kuda apes itu dia terpanah jitu dan roboh terguling molek tidak dapat bercokol terus di atas kuahnya ia mencelat ke tanah dengan berjumpalitan oe bunto tertawa terbahak-bahak tiat molek kau hendak lari kemana tegurnya hatinya puas sekali bangsat cilik bagaimana kau berani menyelundup ke dalam istana sungguhnya limu besar hahaha pada 10 tahun dulu kau dapat lolos kali ini tidak aku tidak sangka sekali bahwa kali ini kita bertemu pula apostrof puas oe bunto bisa membongkar rahasianya molek rahasia asal usulnya sedang sekian lama dia bersangsi dia cuma dapat menyangka si ja dia seperti sudah merasa bahwa dia bakal dapat membekuk orang buronan ini diwakili biasa molek jeri terhadap orang si oe bun ini orang menjadi panglima perang dan sepnya juga tetapi sekarang ia telah dipandang sebagai pemberontak dan ia pun lagi buron ia tidak ada lagi yang harus dilihat mata maka dengan gusar ia menjawab tidak salah aku memang tiat molek kau mau apa? apakah kau sangka aku takut padamu? hektometer apostrof bagus teriak oe bunto pemberontak masih berani kau membangkang untuk dibekuk? kau harus ketahui hari ini tidak ada lagi segala toan tai hiap atau lem tai hiap yang bakal melindungimu mendengkol molek orang mengungkat-ungkat urusan lama tetapi ia berlaku tenang ia tertawa dingin terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!